Ini salah satu motivasi mungkin untuk teman-teman pengusaha ketika mendapat posisi terendah atau cobaan dalam usahanya. Tadi apa om? Kita harus tetap berpikir jernih untuk mencari peluang. Tetap berpikir jernih untuk menjadikan suatu masalah ini menjadi sebuah peluang. Oke, welcome back di Cut West Media, channel yang membahas soal kehidupan, all about life dari walkhard, sport, community, traveling, dan kuliner. Di sini kita kedatangan, nah sumber nih teman saya juga, sahabat saya juga, teman dekat, ya Om Yendra, selamat datang. Oke, terima kasih Om Fajar sudah diundang. Terima kasih waktunya juga Om Yendra ya, kita di acara ngobang ini ngobrol-ngobrol santai aja Om ya. Oke. Tadi dari mana om? Tadi dari kantor. Dari kantor ya? Hari Senin nih kita curi-curi waktunya Om Yendra nih, orang sibuk guys. Kita mau nyari ilmu untuk di soal kehidupan lah, dari soal bekerja, terus di soal bisnis, udah dijalani lah sama Om Yendra semuanya gitu. Om, kita nih mau ngebahas sedikit soal pengalaman-pengalaman Om Yendra Om ya. Oke, baik-baik. Jadi ya tolong dikasih ilmu buat teman-teman nanti yang nonton ini Om ya. Jadi, saya kan tau Om Yendra basicnya, usahanya di billboard media outdoor ya Om ya? Oke, outdoor. Media outdoor. Sekarang kan ini jamannya digital Om. Oke, betul. Itu banyak kita bisa beriklan. Itu kan untuk media iklan berarti Om ya. Betul, ya. Kita udah tau sekarang jaman digital guys. Bisa beriklan di Instagram, Facebook, dan berbagai macam platform ya. Tapi, Om Yendra ini salah satu pengusaha yang bermain di dunia marketing berbasis media outdoor. Nah, tapi nanti ada perjalanan aja juga beliau sebelum menjadi pengusaha di bidang media outdoor ini. Nanti ada cerita-ceritanya juga. Nah, Om balik lagi ke yang saya tadi tanyain Om. Sekarang kan jamannya digital. Kenapa Om Yendra bermain di billboard, megatron, videotron gitu om? Ya, masih tradisional atau konvensional. Iya. Oke, jadi gini. Memang sekarang lagi eranya digital. Iya. Kalau kita tau di banyak perusahaan itu sudah beralih dari marketingnya itu tradisional atau konvensional ke digital. Iya. Tetapi, ada banyak hal yang mempengaruhi perusahaan besar itu masih juga tetap menerapkan marketing di konvensional atau tradisional seperti outdoor. Iya. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk membangun brand awareness. Jadi, tetap ada engagement dengan konsumen. Oke. Begis itu nggak bisa dilakukan hanya dengan digital. Yang kedua mungkin karena basis dari nature, bisnis dari perusahaan itu yang terbatas. Kita bicara masalah rokok ya. Rokok itu, dia dilarang untuk iklan di digital. Oh, oke. Atau juga ada pembatasan waktu-waktu tertentu. Iya. Nah, mau nggak mau dia harus curi-curi waktu atau curi-curi kesempatan gimana masih bisa beriklan. Yaitu melalui media outdoor. Oke. Itu beberapa contohnya. Jadi, tapi sebetulnya yang bagus itu adalah dua-duanya jalan. Dalam artian, marketing konvensional harus jalan, digital harus jalan. Sampai menemukan titik optimal. Jadi, harus ada support satu sama lain. Kita ambil contoh beberapa yang viral di Bandung lah ya. Ya. Di Bandung kemarin ada suami yang mengiklan di billboard. Oh. Yang mengucapkan selamat ulang tahun. Oh, iya. Bapak pernah denger ya? Ada. Tapi, viralnya kenapa? Karena digital. Karena kenapa digitalnya? Ada orang lewat di foto tuh. Billboardnya di foto, dimasukkan medsos. Jadi, itu yang saya maksud bersinergi. Jadi, ada outdoor, ada juga digital. Ada konvensional, ada juga yang digital. Jadi, saling support harusnya. Jadi, manfaatkan sisi apa kelebihan dari outdoor, apa juga yang digital. Jadi, harus berjalan seiring. Itu jawaban dari saya. Jadi, tergantung juga nature dari bisnisnya seperti apa. Om, kalau untuk beriklan di media outdoor ini, apakah perusahaan besar? Apa UMKM itu bisa juga? Atau target-target yang, target Om Yendra buat perusahaan ini itu untuk target perusahaan apa, dong? Ya, makanya gini. Kalau outdoor memang selected ya. Jadi, segmennya itu tertentu. Segmennya tertentu untuk perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa beriklan. Karena memang, kosnya memang relatif mahal. Tapi, kalau misalnya ada momen-memen khusus yang UMKM bisa, mungkin bisa mengambil strategi yang short term. Short term itu bisa seminggu, dua minggu, atau satu bulan. Bukan yang perusahaan-perusahaan besar yang biasanya menampilkan, apa itu, sampai satu tahun kontrak. Bisa seperti itu sih. Misalnya, dia lagi grand launching, buka usaha apa, ya itu bisa jadi. Selain dari digital, bisa manfaatkan itu. Dengan kos mungkin yang relatif lebih, 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 apa, hemat lah. Lebih hemat. Kepikiran dari mana, Om? Usaha di media outdoor ini, basic-nya dulu emang Om Yendra, apa gitu. Oke. Kok tiba-tiba jadi punya usaha yang di media outdoor ininya? Karena saya, sebetulnya background saya 20 tahun itu sebagai karyawan. Oke. Ya, more or less. Sorry om. Perjalanan kisah hidup Om Yendra nih. Sebelum jadi pengisah sukses nih. Jadi, banyak, saya justru banyak lintas atau banyak, apa ya, bidang usaha ya. Yang mungkin orang belum tahu. Saya awalnya justru bisnis, kerja sebagai karyawan selama 20 tahun itu di kontraktor Jepang. Jadi pembangunan PLTU Python, kalau tahu dia, kalau lewat ke... Di Jawa Timur? Karena ini Jawa Timur ya, Setu Bondo, dari Pulau Bolinggo itu ada PLTU. Saya kerja di sana mungkin 9 tahun lah ya. Meskipun basic saya itu manajemen, tapi di situ saya juga bergelut di bidang teknik juga, karena mau belajar. Oke. Sempat diajarin juga sama orang Jepangnya. Ya. Ditantang mau belajar nggak, masalah instrumen, mekanikal, saya bilang mau. Karena kenapa? Kalau saya nggak mau, ya kan nggak bisa naik-naik, nggak bisa berkembang. Ya. Habis dari situ, saya pindah, ditawarin kerja di Sampurna. Oke. Oke, tahun 2006 saya masuk Sampurna. Saya berkarir selama 5 tahun, 6 tahun, yang bergelut bidangnya sales marketing. Ya. Oke, dari situ lah saya tahu masalah billboard, outdoor, dari situ. Peluang ya? Berarti tahu peluangnya di situ. Ya, tahu dan tahu seluruh beluknya lah. Terus habis itu tahun 2013 saya pindah ke Danone. Dan kebetulan handle-nya sama, sales marketing juga. Ya, dari situ sebetulnya yang saya sampaikan, sebetulnya kalau kita jadi karyawan, terus jadi pengusaha, itu banyak banget itu benefit-nya. Yang pertama, saya pernah jadi klien berarti, merasakan jadi user kan. Jadi saya tahu, kalau saya jualan produk itu, saya tahu, sebetulnya kalau biar laku, biar mereka mau, saya harusnya penawarannya seperti apa. Oke. Ya, jadi seluruh beluknya seperti apa. Sebagai user dulu berarti, bukan? Karena saya dulu pernah jadi user, yang cari titik, cari tempat billboard paliho, sekarang saya jualan, jadi saya tahu dong karakternya user itu, biasanya tahu atau pengen beli, atau mungkin mau sewa dengan kondisi seperti apa, titiknya seperti apa, atau cara melakukan penawaran seperti apa, negosiasinya seperti apa. Jadi saya sekarang sudah merasakan dua sisi, pernah jadi end user, pernah sekarang jadi agensinya, atau yang jualan. Itu menurut saya benefit yang nggak dirasain oleh orang yang murni dari awal jadi pengusaha. Jadi sempat jadi karyawan dulu, sebelum switch benar-benar totally jadi pengusaha. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau menjadi pengusaha, harus paham dulu nih apa yang kita akan terjuni dulu mungkin om ya. Moralnya seperti itu. Jadi om Yendrani sebelum menjadi pengusaha, dia udah tahu nih basic, dia mau nyemplung ke sungai apa, ke laut mana, dia udah tahu nanti tantangannya apa, cara menghadapinya, rintangannya kayak gimana, bagus sih. Terus om, setelah terakhir di Danon, mulai berdiri usaha om ini, kapan tuh yang untuk media? Oke. Jadi gini, memang untuk biasanya orang agak ragu, atau sudah merasa yang di zona nyaman ya, jadi karyawan dengan posisi yang sudah bagus, dengan pendapatan yang stabil. Kalau karyawan kan stabil tuh, setiap bulan pasti mendapatkan berapa, jadi pasti dapet. Kalau mau switch ke pengusaha, memang sedikit ada keraguan, sedikit ada risiko. Nah kalau tips dari saya, saya dulu merasa gini, saya prepare untuk dua-duanya saya jalani dulu. Di setahun, dua tahun sebelum murni saya resign dari, jadi karyawan. Oke. At least saya harus ada kira-kira dua, setahun atau dua tahun saving money yang bisa untuk menghidupin saya sama keluarga. Dari mana itu? Ya mungkin dari bonus waktu kita jadi karyawan, dari apa, blablabah, kita juga sudah punya modal untuk bikin usaha baru, blablabah, kita jalanin sambil jangan dilepas dulu. Saya dulu spend waktu weekend untuk totally ngurus usaha sendiri. Senin sampai Jumat kerja? Senin sampai Jumat itu saya kerja, Sabtu minggu saya ngurusin usaha baru. Itu sampai jalan mungkin setahun sampai dua tahun, setelah saya pikir bahwa, oh ternyata dari usaha baru saya sudah bisa meng-cover loh dari penghasilan saya sebagai karyawan. Saya akhir memutuskan untuk resign. Itu tips dari saya sih ya. Terus ya mungkin juga harus tepat pemilihan apa yang akan diterjunin. Nah itu sebetulnya. Om, manfaat, apa ya manfaat, kira-kira apa yang bisa diberikan ke teman-teman sebagai seorang mungkin pengusaha UMKM lah. Kalau mau beriklan di media outdoor keuntungannya itu apa gitu. Jadi, ah mahal. Pasti kan orang mau beriklan di media outdoor itu sudah berpikiran, oh pasti mahal, pasti mahal. Tapi kan sebenarnya benefit yang lebih gedenya itu pasti ada kan Om. Ya betul. Itu apa tuh Om? Nah jadi gini, sebetulnya kalau kita mau mengiklankan suatu produk, tergantung dari produknya apa. Kalau kita belajar fastback dari waktu kita zaman kuliah itu ada istilahnya ini ya, 4P ya. Oh ya. 4P itu pasti kan ada produk, ada price, ada promotion, ada place ya kan. Nah itu, setiap produk punya karakter yang berbeda-beda ya kan. Kayak misalnya tergantung UMKM apa gitu. Enggak semuanya bisa dan bermanfaat beriklan di outdoor. Tapi kalau hanya untuk viral, hanya untuk hype aja boleh. Tapi kalau untuk continue, untuk continue jangan karena costnya terlalu besar. Mending main di digital. Oke. Nah itu lebih cocok untuk yang kita jualan produk gitu. Karena kenapa sekarang pun kita juga sudah bisa beriklan sendiri di digital, bisa menentukan segmennya, bisa menentukan geografinya, bisa menentukan costnya berapa, bisa menentukan target umurnya berapa. Kita juga bisa menganalisa dari account apa itu mesos kita, segmennya kita itu apa aja. Ya. Saya kira tergantung dari produknya sih. Kalau memang harus berikan di outdoor, yang notabene memang costnya lebih besar, boleh. Tapi yang untuk hal-hal tertentu aja, bukan continue. Gitu aja saya. Om Yendra gak ada keinginan untuk buka agensi digital gitu om? Atau udah ada nih, jangan-jangan ya. Berarti kan untuk menyambung tadi saling bersinggungan kan ya, ada manfaat ke yang di outdoornya, bisa di posting, nanti masuk ke yang di digitalnya. Ya. Sebetulnya ada yang tadi yang sempat kita bicara offline tadi ya, ada beberapa yang saya akuisisi perusahaan, salah satunya mungkin ada event organizer, ada juga salah satunya juga untuk digital marketing. Jadi ada tim lah untuk itu, ada diversifikasi. Karena gimana pun juga kalau kita ngomong, orang mungkin berpandangan bisnis outdoor itu menjanjikan, tapi risikonya gede. Ya. Risikonya gede. Pernah cerita guys, di cancel beberapa titik. Ya, risikonya gede dan untuk produk tertentu sangat tergantung sama regulasi. Oke. Dan itu di luar kontrol kita. Betul. Jadi ada produk tertentu yang tau-tau misalnya di tahun berikutnya gak boleh di lokasi tertentu, atau mungkin tau-tau ada regulasinya itu udah gak boleh dipasang lagi, selesai kita. Iya. Jadi makanya itu kembali lagi, kalau dulu saya pernah kerja jadi karyawan, saya pernah belajar risk management. Iya. Nah kembali lagi itu menguntungkan bagi saya untuk punya, kalau kita punya usaha sendiri, itu saya terapin juga. Jadi ada nanti plan B, plan C, kalau ternyata saya fokus di produk ini aja iklannya, nanti kalau ada risiko gini, saya harus punya plan B dong. Iya. Makanya sekarang saya gak hanya fokus di satu atau dua produk, tapi sekitar mungkin ada lima produk lah. Jadi bisa saling backup, misalnya yang satu ini misalnya collapse atau gak bisa karena regulasi, masih ada bisa berjalan. Salah satu yang mau terjun ke dunia digital, eh sorry, dunia media outdoor, itu tadi ada cara-caranya tuh. Kita harus tahu berapa produk yang bisa kita cover, jadi jangan berpatok pada satu produk gitu om ya. Betul. Terus saya ngepoin IG om Yendra ini sering ngepost-ngepost ada CS2 auto care, usaha coating, kadang lihat juga lagi ngepost usahanya barbershop. Iya. Banyak tuh om. Jadi setelah keluar dari kerja, malah jadi punya banyak usaha-usaha, itu gimana tuh om? Saya aja gak kepikiran om, maksudnya cara untuk ngatur banyak bisnis gitu. Oke, jadi gini, kalau ada quote yang menyebutkan bahwa, enak ya, asik ya kalau kita punya penghasilan dari hobi kita. Oke, iya. Oke. Salah satunya itu hobi saya, otomotif. Kau ya, dari ini otomotif. Ya. Yang berkaitan dengan otomotif apa? Saya pikir ya itu coating. Oke. Ya kan saya bikin workshop coating, karena kenapa saya, saya mungkin banyak relasi atau mungkin banyak komunitas otomotif. Saya suka otomotif, makanya saya buka itu. Karena saya pikir jelas, apa, sesuai dengan passion saya dan juga saya ngamatin, jadi ada analisa juga om, bikin usaha itu. Seperti saya bilang, sebetulnya kalau teman-teman ada yang mau bikin usaha baru, apa-apa, paling awal itu paling dasar adalah need. Kita tahu need dari masyarakat atau konsumen seperti apa. Waktu itu saya juga neednya, saya tahunya dari waktu ada pampiran di Jakarta. Ada salah satu produk coating, JS2, disana kan dari produk dari Amerika, ya kan. Saya coba tanya-tanya, saya juga pernah coating mobil di Jakarta, ya kan. Terus saya tanya, ada konsumen dari Bandung nggak? Ternyata banyak. Nah, jadi saya berpikiran gini, kalau ada orang Bandung yang harus ke Jakarta, mengejar sampai ke Jakarta, berarti kalau ada di Bandung, orang nggak perlu repot-repot ke Jakarta. Nah, jadi saya memotong neednya itu, ya kan. Jadi, oh berarti, sekalupun saya buka di Bandung, pasti akan laku. Karena paksa-pasanya udah jelas tuh, dari rekodnya yang di Jakarta itu banyak juga orang dari Bandung untuk ngejar. Makanya saya buka itu dengan itu. Sesuai dengan passion, tapi juga harus ada analisanya. Nah, balik lagi Om. Untuk mengelola banyak bisnis tuh Om. Ah, gini. Kalau banyak usaha, nggak mungkin kita plototin satu persatu. Nggak mungkin kita plototin satu persatu. Di awalnya, iya. Semua ini usaha, di awalnya saya terlibat. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan saya terlibat. Karena untuk pertama kali kita set up, itu butuh konsentrasi lah ya. Butuh pemikiran khusus. Tapi setelah itu, kita kan punya tim. Ya, tim itu yang kita percaya untuk mengelola. Zaman sekarang sudah modern, kita bisa monitor. Nggak bisa jadi superman Om ya? Nggak bisa. Nggak bisa saya harus bisa menghandle semuanya satu persatu daily activity, nggak bisa. Ya, at least kalau misalnya Om wajar tahu, saya ke CIS itu mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali. Nggak kayak dulu. Kalau dulu waktu buka, bisa setiap baris atau tongkrongnya. Setelah itu kita lepas. Yang barbershop juga kayak gitu. Kalau udah jalan, ya. Kecuali misalnya ada perubahan yang signifikan, ada perubahan yang sangat mendasar misalnya Covid. Perlu saya turun untuk membenahi sesuatu, saya turun. Contoh misalnya yang barbershop, setelah Covid, orang takut ke barber kan. Nah, waktu itu saya, ah harus berubah nih. Apa? Saya bikin video. Bikin video yang menjelaskan bahwa, oh kalau di barber kita menerapkan prokes. Ya, jadi orang biar datang ke barber kita, apa itu, merasa nyaman, merasa nggak khawatir lagi gitu. Nah, itu saya turun tuh. Karena kenapa? Itu hal penting yang harus kita pikirin juga, membantu tim untuk berubah lah. Berarti tetap untuk segala keputusan, ketika ada krisis, bisnis owner tuh harus tetap turun. Ya, tetap. Tetap turun. Oke. Oke. Eh, onyendra ini banyak yang bisa digali sebenarnya. Ya. Dari tadi perjalanan karir, terus kemudian keusaha. Nah, tapi, saya belum tahu nih, posisi di waktu karirnya bisa berjenjang naik-naik sampai pindah ke perusahaan. Tadi belum diceritain dong. Oke, oke. Dari Python, dari manajemen basicnya terus berubah jadi orang teknik. Iya. Pindah ke Danon, sorry, ke Sampuna dulu. Jadi marketing, marketing terus ngurus lagi yang Danon marketing juga. Itu jenjang karirnya gimana tuh om? Untuk mencapai. Oke. Saya pernah beberapa kali di undang, di undang alam mater ya, di Brawijaya untuk kasih, apa ya, kuliah lah ke. Kuliah umum. Kuliah umum untuk mahasiswa semester akhir. Iya. Yang mereka lagi galok memutuskan mau jadi karyawan atau jadi pengusaha. Iya. Biasanya kalau kita mau lulus bingung nih. Iya, betul. Mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha gitu. Biasanya saya kasih masukan dari sisi jadi karyawan. Jadi karyawan itu nggak salah. Bisa berkembang. Dan kebanyakan orang pilih-pilih. Pilih-pilih itu apa? Setelah dia pilih-pilih itu merasa gini. Ah, aku gajinya cuma segini, gaji cuma gini. Padahal sebetulnya kalau mau berpikir secara jenis, yang dipikir jangan gajinya. Tapi apa yang kita kasih ke perusahaan? Apa benefit kita yang bisa kasih ke perusahaan? Nanti otomatis perusahaan akan melihat kita kok. Atasan kita itu akan melihat kita. Oh ini berpotensi akhirnya bisa naik, bisa naik, bisa naik. Makanya saya kasih contoh tadi bahwa meskipun saya pesan manajemen, waktu di Python saya diajarin. Iya. Untuk teknik. Mau, meskipun nggak terlalu detail tapi saya tahu lah. Iya. Secara general tahu. Itu membantu banget. Sehingga waktu itu saya pernah, apa ya, dari, pernah diangkat jadi asisten project engineer. Which is itu sangat aneh bagi orang urusan manajemen. Iya. Sangat aneh banget. Tapi nggak apa-apa, saya dikasih kesempatan oke. Terus karena saya mungkin ya, apa, bekerja dengan baik, blablabla. Selama saya pindah sampai perusahaan terakhir saya nggak pernah melamar. Oh. Nggak pernah melamar. Jadi, ya itu makanya kalau kita kinerjanya baik, pasti di recognize orang. Hmm. Di recognize teman kita. Di recognize atasan kita. Dunia kerja itu itu-itu aja. Atasan kita pindah ke perusahaan lain. Udah tahu kita kinerjanya bagus, ada posisi apa-apa kita pasti dipanggil. Oke. Dan ditawarin. Itu yang terjadi. Jadi saya dari Python, saya pindah ke Sampurna. Itu karena dulu ceritanya ada training bareng di Jakarta. Ada orang Sampurnanya, bosnya itu ikut training. Lihat saya aktif, ditawarin. Oke. Saya nggak ngelamat. Terus habis itu juga dari Sampurna, ada salah satu direkturnya Sampurna pindah ke Danone. Oke. Setelah pindah ke Danone, saya ditarik juga. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau jadi karyawan, jadi karyawannya baik. Ya. Berkarir lah dengan baik. Yang kreatif. Apa, bisa kasih apa ya, kontribusi yang signifikan lah ke perusahaan. Pasti nanti akan, jenjang kita akan naik dengan sendirinya. Di recognize. Dan memang nggak mungkin berkarir di satu perusahaan yang sama. Kalau kita jadi karyawan bisa jadi karyawan swasta, bisa pindah-pindah karya kita akan naik. Itu salah satu kuncinya. Itu untuk yang perjalanan karyawannya. Untuk perjalanan pengusaha nih Om. Kemain Covid. Ini gimana nih Om, usaha utama Om Yendra? Tergoyang juga? Atau gimana nih Om? Nah, oke. Kalau usaha yang lain mungkin pastilah ada lah. Ya, betul. Kalau untuk yang tadi CS tuh, Barber pasti udah terganggu banget kan tuh. Kalau media outdoor ini kemarin? Oke, jadi kadang gini. Kadang kita di setiap masa sulit, kalau kita berpikir cernih, pasti juga sebetulnya ada way out, ada jalan keluar. Dan juga ada, kalau kita berpikir secara cernih juga, sebetulnya kita bisa memanfaatkan situasi dari yang gak bagus jadi bagus, dibalik. Jadi gini, kalau kita ngomong outdoor, mungkin ada beberapa yang kena. Ada beberapa yang mungkin kena dalam artian karena memang kinerja dari perusahaan juga akan berkurang. Tapi ada juga perusahaan yang kita malah melihat ada potensi malah untuk menambah. Karena kenapa kita berpikir gini, dengan covid, perusahaan gak bisa lagi bikin event. Ya. Ya. Padahal ada perusahaan yang budget eventnya tuh gede banget. Ya. Dia hanya bisa melakukan aktivitas dengan memasang outdoor. Ya. Jadi justru kemarin waktu covid itu, justru nambah jadinya. Jadi ini yang... Ketemu lagi memang salah satu narasumber yang saat covid bertambah berkahnya. Jadi nambah. Memang ada beberapa ya, beberapa klien yang akhirnya kita tahu lah. Ada beberapa yang akhirnya kita revisi. Atau mau payment. Atau gimana-gimana wajar dan kita bisa mengerti. Bisa mengerti. Tapi ya itu, dibalik itu ternyata memang ada juga yang perusahaan yang, karena dia budget eventnya gak dikemana-manain. Sebagian dialihkan ke outdoor gitu. Jadi gak berkurang justru nambah gitu. Yang kita syukurin akhirnya gitu. Om, tadi pengen diulang nih Om. Saat... Kan dikata-kata apa Om? Ini salah satu motivasi mungkin ya untuk teman-teman pengusaha. Ketika mendapat posisi terendah atau cobaan dalam usahanya. Tadi apa Om? Kita harus tetep berpikir jernih untuk mencari peluang. Betul. Tetep berpikir jernih untuk menjadikan suatu masalah ini menjadi sebuah peluang. Betul. Oke. Terima kasih banyak Om Yendra ilmu-ilmunya. Di Ngobang ini kita ngopi. Gak asal ngopi tapi ngopi dengan penuh pelajaran. Tapi kali ini kita minum air putih. Gak apa, hidup sehat gitu Om. Hidup sehat. Terima kasih Om Yendra atas waktunya. Oke. Sama-sama Om Fajar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share K2S Media. Ketemu lagi nanti di Ngobang selanjutnya. Salam sukses. Bye-bye. Bye.